Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Amsal bab 17 ayat 22 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seminggu yang lalu saya cek kolesterol dan asam urat. Ternyata hasilnya luar biasa, semua di atas rata-rata. Rupanya selama pandemi ini lebih nyaman di rumah saja, sehingga pola hidup dan pola makan tidak beraturan. Beberapa tahun lalu saya pun pernah mengalami hal yang sama, kolesterol dan asam urat juga tinggi. Saya stres saat itu, saya kemudian mengubah pola hidup saya dengan istirahat yang cukup dan pola makan yang sehat. Sebulan kemudian saya cek lagi, ternyata kolesterol saya bukan menurun tapi naik. Lalu saya mencoba merefleksikan diri kenapa bisa seperti itu. Akhirnya saya sadar bahwa yang saya atur harusnya itu bukan hanya pola hidup dan pola makan saja, tetapi juga pola pikiran dan pola hati. Kemudian saya mulai berusaha tenang dan tidak stres dengan mengatur pikiran dan hati saya. Hasilnya dua minggu kemudian saya cek lagi, ternyata kolesterol saya turun jauh. Jadi ketika seminggu lalu saya cek dan hasilnya tinggi, maka pikiran dan perasaan saya tetap tenang, karena saya percaya semua akan baik-baik saja ketika hati dan pikiran saya dipenuhi ketenangan dan sukacita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan tanpa alasan Allah menyampaikan firmannya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22 Allah tahu bahwa manusia ciptaannya terlalu dekat dengan kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan kemarahan. Oleh karena itulah Allah menyampaikan firmannya supaya kita tetap sukacita. Jangan sampai sakit penyakit dan permasalahan hidup merampas damai sejahtera Tuhan dari dalam diri kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saat ini kita sedang dihadapkan pada sakit penyakit dan permasalahan hidup lainnya, jangan hanya pola hidup dan pola makan yang kita ubah, tetapi pola pikir dan perasaan hati kita juga harus kita ubah, sehingga kita menjadi tenang. Saat kita tenang, maka kita dapat berdoa. Saat kita berdoa, maka sukacita Tuhan akan menaungi hidup kita. Saat sukacita Tuhan ada bersama kita, maka kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan kelegaan akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus berusaha agar sukacita Tuhan tinggal dalam diri kita, karena selalu ada alasan bagi kita untuk tetap bersukacita, walau hati kita tengah berdukacita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, walau saat ini banyak permasalahan menguasai diriku, tetapi aku tetap mengundang sukacitamu untuk tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. 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 Amin.